Ya pemirsa, sementara itu jelang pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional. Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan dan pihak sekolah terus melakukan persiapan. Meski tahun ini pelaksanaan ujian berbasis komputer tingkat SMA mencapai target, tapi secara mandiri baru 70%. Semua itu akibat minimnya fasilitas penunjang. Selamat menikmati. Di antaranya persiapan menyusun naskah soal dan persiapan teknis lainnya. Sesuai SOP harus melibatkan MKKS dan MGMP kabupaten kota masing-masing. Tahun ini porsi soal lokal sebanyak 80%, sisanya nasional. Ia mengatakan dari 187 SMA, tahun ini semua sekolah melaksanakan ujian secara online. Meski ujian berbasis komputer mencapai 100%, namun yang menggelar secara mandiri baru 70%. Sedangkan sisanya terpaksa menumpang ke sekolah lain, baik SMA maupun di SMK. Disuruh membuat soal 80%, 20%, soal dibuat oleh pusat. Dari pengurus MKKS nanti kerjasama dengan MGMP untuk membuat soal lokal. Nah tujuannya pertemuan ini supaya nanti dalam pembuatan soal tidak ada unsur-unsur radikalisme, unsur pornografi, unsur sara. Itu harus dicek oleh kepala sekolah sebelum murid-murid akan menjawab soal-soal tersebut. Sementara ketua MKKS Kalimantan Selatan, Tumiran, mengatakan semua sekolah sudah siap menghadapi USBN. Beragam upaya baik teknis maupun non-teknis telah disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kendala. Di antaranya kegiatan simulasi serta pembekalan psikologis peserta ujian. Ini dalam semuanya persiapan, kalau anak-anak dipersiapkan untuk menghadapi UNBK atau UNSPN itu semua sekolah, termasuk SMA 4, mengadakan kegiatan yang namanya pengayaan, pelajaran tambahan, khusus menjawab soal-soal. Selain persiapan secara internal, Distrikbud Kalsel dan pihak sekolah juga sudah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Seperti PT PLN dan operator internet. Mereka minta jaminan saat pelaksanaan UNBK tidak terjadi gangguan teknis seperti listrik padam dan jaringan lelet. Dari Banjarmasin, Zenal Hakim, INews melaporkan.